Di saluran ini kami menyediakan kabar berita terbaru dan terkini. Sebelumnya kami memohon terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan kabar berita terbaru dan terkini dari kami. Berita terkini Papua yang bersumber dari cnnindonesia.com Polisi sebut Beni Wenda punya jaringan di Eropa dan Afrika. Kepolisian menyebut jaringan tokoh separatis Papua, Beni Wenda tersebar di Eropa, Asia Pasifik dan Afrika. Beni disebut menyebarkan berita-berita provokasi ke jaringannya tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Umas Polri Brigadir Jenderal Polisi Deddy Prasetyo menuturkan Beni merupakan salah satu dalang yang memprovokasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Provokasi dilakukan dengan menyebarkan konten berupa narasi foto dan video. Dia sebagai orang yang memprovokasi melalui konten-kontennya baik narasi-narasi foto, video, itu yang dia sebar di beberapa koneksinya mereka yang ada di Eropa, kemudian di kawasan Asia Pasifik maupun juga ada sebagian di Afrika, ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 4 September. Bibi mengatakan pihaknya telah memantau jejak digital hasil pembicaraan, juga penyebaran konten-konten bernilai provokasi tersebut. Itu sudah dipantau untuk jejak digitalnya dari hasil pembicaraan, kemudian konten-konten yang berhasil disebar oleh yang bersangkutan kepada kelompok-kelompoknya, tuturnya. Sebelumnya, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menuding Beni Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua, termasuk melakukan mu. Dilisasi diplomatik ke sejumlah negara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan Beni aktif menyebarkan hoax alias informasi palsu soal Papua ke luar negeri. Menurut pemerintah, Beni adalah tokoh separatis dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujua N politik memisahkan Papua Barat dari Indonesia. Sementara itu Beni menuding balik Wiranto tengah berupaya memicu konflik horizontal dengan warga Papua. Wiranto gunakan saya, Wiranto adalah penjahat perang yang dicari oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB karena kejahatan perang. Kata Beni Mel Aluhi surat elektronik kepada cnnindonesia.com pada Selasa, tanggal 3 September.